...berakhir pada gerakan sosial yang bahkan mempengaruhi keputusan pemerintah. Seperti Jokowi pun ambil penghargaan untuk satu orang perempuan. Jadi itu yang menjadi satu mungkin kita boleh diskusikan. Kalau saya, saya boleh melihat tiga kata dari satu film ini. Resilience, pengorbanan, dan gerakan sosial. Resilience adalah salah satu field study saya. Field study saya adalah bagaimana mengembangkan resilience pada Indonesian migrant worker yang ada di Indonesia. Dan boleh lihat, saya bukan sekalian promosi. Saya menulis jurnal tentang bagaimana perempuan-perempuan tenaga kerja Indonesia mengembangkan resilience mereka dengan banyak hal yang terjadi. Jadi kata Resilience sendiri itu dalam bahasa Melayunya kendiri. Kalau bahasa Indonesia ketahanan. Ketahanan seseorang dalam bounce back dari penderitaan menjadi kekuatan. Jadi Resilience juga dikatakan ketahanan seseorang mengalami menghadapi kelemahan, masalah, tekanan menjadi kekuatan dia untuk berjuang. Jadi kata Resilience ini yang saya lihat dari beberapa perempuan ya, dari Kerstini Gendeng, Aleta dan Eva, mereka punya karakter Resilience. Dan karakter Resilience ini secara psikologi boleh dibentuk. Secara medium dia ada memang. Tapi dia boleh dikembangkan secara ini. Jadi yang saya mau kita diskusikan, faktor-faktor apa yang berkembang Resilience dari Kerstini Gendeng dan Aleta dan Eva Bandi. Kalau kita mau diskusilah. Apa yang membuat mereka jadi orang yang Resilience? Karena seperti tadi Pak Adit dan Bagi, mereka memang menderita, miskin. Tidak tersang, tertindas, dianiaya. Tapi mereka menjadi bangkit. Dan bukan saja bangkit, mereka memberikan satu gerakan sosial. Jadi apa yang membuat mereka seperti ini? Punya karakter Resilience. Mungkin itu yang boleh kita diskusikan. Boleh open... Oh nanti, oke. Oke, itu... So, itu yang... Ya, jadi yang saya amati. Jadi dari apa yang saya study saya. Saya mungkin membuka... Study saya dalam Overcoming Workplace Among Factory Workers in Indonesia. Ada... Ini study saya ya. Ada beberapa faktor orang-orang Indonesia Resilience di Indonesia. Itu pertama, mereka punya tujuan untuk menyelamatkan keluarga mereka di Indonesia. Jadi mereka punya tujuan itu. Saya adalah Winner Fred. Saya sokong keluarga. Saya harus kuat. Jadi motivasi yang kuat. Itu yang membuat orang-orang Indonesia yang bekerja di sini Resilience. Yang pertama. Yang kedua, mereka punya social support yang kuat. Social support itu kawan-kawan dalam tiap grup mereka. Bekerja di factories atau kalau misalnya mereka membantu domestic helpers. Mereka juga punya ikatan tier grup mereka. Jadi itu yang membuat mereka kuat. Itu yang membuat mereka menjadi satu alasan untuk bertahan bahkan mencapai tujuan. Yang ketiga adalah memang hubungan spiritual rohani mereka. Jadi apa yang kekuatan batin mereka, spiritualisi mereka, membuat mereka bertahan dengan pindasan tekanan bahkan mungkin mereka harus berpisah dengan keluarga mereka. Dan itu juga saya lihat dalam filmnya. Mereka punya tujuan bagaimana menyelamatkan anak-anak mereka. Mereka punya tujuan bagaimana menyelamatkan keluarga mereka yang berifek kepada satu ibu menyelamatkan keluarga tapi 10 ibu menyelamatkan satu kampung. Jadi saya melihat juga dari film ini juga mereka punya social support. Kartini Genden bukan satu orang, banyak. Aleta juga satu kampung. Mereka menunun di bawah ini bersama-sama. Eva Balder juga bersama-sama. Bahkan laki-lakiku juga. Jadi ini digerakan yang di sosial, yang punya komunitas yang kuat. Itu yang secara singkat tentang faktor-faktor resilience. Dan yang kedua, tadi satu kata resilience ya. Yang kedua pengorbanan. Ya. Saya melihat memang wanita, diciptakan Tuhan, memang macu-nya berkorban. Nature-nya dia berkorban. Ya, kita saja dilahirkan karena pengorbanan ibu ya. Jadi, tujuan wanita-wanita tadi adalah mau bagaimana menyelamatkan keluarga mereka. Sehingga mereka harus membayar bahkan nyawa mereka. Ada kartin Genden, ada satu yang meninggal. Lalu, apa, di penjara. Jadi, pengorbanan ini juga salah satu faktor untuk resilience ya. Jadi dia memang rela mengorbankan semua untuk sesuatu yang lebih baik dan lebih dunia. Jadi, itu dua kata. Kata ketiga gerakan sosial. Jadi, saya boleh mengatakan gerakan sosial boleh dipimpin dan dilakukan pada siapapun. Kalau didorong oleh kebutuhan untuk mengorbankan yang berharga bagi dia ya. Jadi, itu yang saya boleh bagikan ketiga lima. Jadi, dan gerakan sosial ini hanya dipimpin oleh orang-orang yang punya resilience. seperti Elva Valende, Wanita Sering Gendem dan Elva Aleta. Aleta Palu. Dan kalau, dan sosial gerakan ini seperti, apa, kalju. Boleh kalju. Seperti tadi Pak Adit kata, ini macam kita masih masih ada hal yang melanjutkan. Ya, kitalah yang akan mengikuti gerakan mereka. Mereka sudah mengambil bagian mereka. Menyuarakan. Dan, seperti tadi orang Aceh kata. Apa tadi orang Aceh kata? Siapa tadi orang Aceh ya? Saya lupa. Bisa. Bisa kata. Kita. Kita harus mempunyai. Kita adalah bagian dari muslim ini. Kita adalah bagian dari gerakan sosial. Jadi, kalau Pak Adit tadi kata, setelah pilihan ini apa mereka? Ya, mungkin diharapkan kita akan ikut. Dari gerakan sosial bagaimana menyelamatkan diri, our mother's land, dan mengerakkan pemimpin-pemimpin wanita. Itu yang saya boleh soroti ya. Terima kasih. Terima kasih atas perbedaan dari Kak Elis. Saya, kalau boleh saya ringkas sedikit. Dari Kak Elis, karena Kak Elis itu kajiannya psikologi, maka Kak Elis lebih menyoroti latar belakang yang membuat perempuan-perempuan dalam film tersebut yang sebenarnya punya latar kehidupan yang sederhana. Mereka adalah petani, mereka hidup di desa, tapi kemudian dapat menjadi pemimpin gerakan sosial. Dan tidak semua orang, kalau misalnya itu adalah hal yang mudah, maka akan ada banyak, tapi ternyata tidak semua orang menjalankan hal tersebut. Dan ada tiga kata kunci yang dirumuskan oleh Kak Elis. Yang pertama adalah ketahanan, yang kedua pengorbanan, dan yang ketiga adalah gerakan sosial. Dan terkait dengan ketahanan sendiri, seseorang dapat mempunyai ketahanan jika dia mempunyai tujuan yang kuat, kemudian mempunyai dukungan sosial dari yang sekitarnya. Seperti yang kita lihat tadi, semuanya itu hidup dalam lingkungan sosial yang mereka bergerak bersama-sama menuju tujuan yang ingin dicapai. Kemudian kondisi spiritual yang kuat juga dari masing-masing mereka. Meskipun tadi kalau kita lihat itu latar belakang agamanya itu berbeda-beda, tapi mereka semuanya punya semangat spiritual yang kuat. Bahkan termasuk di dalamnya adalah ada yang semangat spiritualnya karena dia berupaya untuk menjaga, menghormati ibu bumi, ibu pertiwi. Dan terkait dengan seperti apa, seperti apa gerakan setelah kejadian-kejadian di film itu, kalau menurut Kak Elis, jawabannya adalah berarti kita mungkin yang harus melanjutkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.